Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dia udah wangi Sudah kenyang, tinggal tidur kan Nyampe rumah gitu Itu yang banyak Terus sekarang anaknya Mungkin gak cek Tapi ketika saya tinggal kerja Juga saya gak pusing Misalnya kasih tau Ke asian rumah tangga Kalau masak ini, ini, ini gitu Kalau saya malas ya Tinggal saya buang delivery sih Sekarang banyaknya catering buat anak-anak ya Yang sehat ya Yang sehat, misalnya gak pake MSG Pake bar organik, kayak gitu Nah, buat saya sih Memudahkan, jadi saya udah gak pusing lagi Kalau untuk dari segi commuting sendiri Gimana, Din? Din ini tinggalnya di suburb ya Kalau gak salah ya Oh, agak di luar kota Maksudnya agak jauh dari pusat kota Ya, agak di pinggir kota lah ceritanya gitu ya Kebetulan saya roker Jadi, rombongan kereta Gue baru mau teriak Ternyata rombongan kereta Rombongan kereta Pokoknya Sekarang udah enak sih ya Dulu waktu saya pindah ke daerah saya itu Kereta cuma jalan sekitar 1 jam sekali Ada sekitar 20 menit sekali Untuk yang pagi ya Jam-jam rush hour Antara jam, mungkin jam 5 sampai jam 9 pagi Itu berangkatnya Setiap 15 menit atau 20 menit Malam juga gitu Yang 11 hour jam 5 sampai jam 8 Itu berangkatnya setiap Kalau macet sih Iya, iya, iya Betul 2 setengah jam sekali jalan Tapi dia, antara kalau sih jadwalnya Maksudnya bisa di-dependable atau gak? Iya, banyak-banyak berdoa aja ya Kalau hujan Kalau hujan Kayak kemarin udah masuk Untuk anteng Siap-siap pulang Kalau ternyata dia pengumuman Ya, kabelnya lagi ada kerusakan Kira-kira masih 2 jam lagi ya Jadi sebenarnya setiap kali denger nada Tung-ting-tung-ting Kita langsung degelakan Tuh, aduh ini apalagi ini Ini apalagi ini Iya kan, biasanya kita sebanyakan Untuk orang-orang commuting tuh Udah mikirin Argo Banyak bener kan dipikir Cuma itu menyingkat waktu Kayak misalnya pagi Ketimbang saya kena macet Saya naik kereta yang pagi Mampir ke gym Olahraga dulu Kayak itu baru kerja Hebat ya Bulan juga Hebat, Dini betul-betul Mengatur waktunya tuh Luar biasa Masih sempat nge-gym Masih sempat ngapa-ngapain dulu Luar biasa loh Karena gak banyak orang Yang bisa begitu soalnya Soalnya kereta kan paling Cuma sekitar sejam ya Door to door Maksudnya Mulai dari naik ojek Sampai stasiun Nunggu Sama sampai ke kantor Sekitar segitu lah Satu setengah jam lah Kalau dihitung sama Jalan kaki dan sebagainya itu Tapi saya pernah nyoba Saya pernah nyoba tuh Itu pandet sekali ya Kalau pas rush hour tuh Sampai gak bisa Ngapa-ngapain Gak bisa nafas Oh ya itu dibutuhkan skill Untuk mengompakkan diri Memadatkan diri Memadatkan diri Mentalitas rocker itu tadi Jadi itu sebenarnya Kekurangan dari Commuting system kita Karena memang masih belum Banyak gerbong untuk menampung Sekian banyak komuter Yang datang dari Suburbs ke kota Gitu ceritanya Dan kenapa gerbongnya Cuma depan sama belakang Itu kan kayak Jadi tumbal gitu ya Sama Sama kayak tadi Bener-bener Sama kayak tadi Tapi bedanya Apa sih Gue belum pernah nih Kalau naik Karena perempuan sama laki Lebih nyaman Enggak maksudnya Lebih nyaman Atau ternyata biji-bijian Sadis Sadis ya Tapi at least Di sadis Gerbong perempuan ya Oh iya Jadi bener itu ya Kata orang bilang Lebih sadis Oh bener Bener banget Jadi Ibu-ibu hamil Lebih senang Duduk di gerbong laki-laki Karena Bapak-bapaknya langsung Sigap berdiri Oh iya di ibu hamil Kasih Kalau kita Mungkin kalau perempuan Mungkinnya Ah udah Gue juga pernah hamil Kok udah Gue juga hamil Kok kayak gitu Oh bener Udah deh Bukan kayaknya Tapi at least Kalau di gerbong perempuan Kan at least Kita berbenturannya Sama perempuan lagi Jadi gak ya Kalau lagi padat banget Padat ya Nah ini Kalau untuk Dini sendiri gitu ya Tadi ada beberapa kelebihan Ada beberapa kekurungan Salah satu yang paling Yang paling besar Disampaikan dari seorang Dini Itu adalah Mengenai komuter Kalau kita boleh Kasih skala Satu sampai dengan lima Nilai Satu paling rendah Lima paling tinggi Jakarta untuk seorang Dini Respati ini Berapa nilainya Mungkin 3,5 ya 3,5 Hmm Not so bad Ya not so bad Kenapa akhirnya bisa kasih 3,5 Ya karena ada komuter Lain Ya rocker itu Iya lah Lumayan ya Aku gak pernah naik Tapi itu Kalau makanya 3,5 Gimana ya Karena Saya gak tau juga Maksudnya saya orangnya Praktis-praktis aja Jadi saya suka milih Service yang ada Terus Mungkin sebagai ibu Saya juga gak ambisius Ya itu yang Maksudnya gak ambisius Dalam kurung Pemalas Jadi Yang ambisius harus Aku harus memasakkan Anakku Memasakkan rumah Itu kan Takes time ya Pasti capek Berarti kan Butuh Kadang-kadang kan Kalau saya lihat sih Banyak ibu Pekerja yang Akhirnya capek Karena dia Selalu membebani Dirinya sendiri Maksudnya Ada banyak Service yang bisa Bantu kita I mean Kalau saya pesen Maget dari Catering Untuk anak saya Itu kan Bukan berarti Anak Good mom Gitu kan Ya Ya Jadi ini Bagus Sudut pandang yang berbeda Dikasih tau sama Seorang Dini Respati juga Tapi service-service itu Affordable Atau gak sih Misalnya kayak day care Yang Setiap 10 menit Argonya Nyala Itu kan Maksudnya Apakah perlu gak sih Di Jakarta Yang memang Diperbanyak Mungkin itu Karena dimiliki oleh swasta Yang diperbanyak Dengan kualitas yang bagus Tapi affordable juga Kalau aku sih Ngitungnya dari Value for money Misalnya gini Di day care itu Sekarang ngitung aja Babysitter sekarang Mungkin sekitar 2 jutaan ya Yang dari yayasan ya Dari yayasan nih Dari yayasan Betul Tapi itu kan gaji aja Karena kita mesti Sedihin makan Segala macam Kalau dihitung Mungkin lebih dari 2 juta Akhirnya Sementara Dengan harga yang sama 2 juta Atau mungkin Saya dulu budgetingnya Sekitar 3 lah Sama overtime Segala macam Itu saya tahu Semua akan lari ke anak saya Saya tahu Anak saya dapat Makan yang sehat 3 kali sehari Ada dokter visit Setiap 3 bulan Waktu anak sakit Mereka pasti akan ngasih tahu Bu Anak-anak Anaknya sakit Panasnya sekian-sekian Ada yang ngerawat Jadi Daripada Saya kasih uang yang sama Tapi saya Getting more headache Karena Kok saya mau pulang Saya ambil nih Saya mau pacaran Mau nikah Meninggalkan saya Dengan bayi Gitu kan Iya Puyang juga ya Iya Gitu aja sih Dan kebetulan Beker yang saya pilih Ada sekolah Oh gitu Saya udah gak pusing lagi Nganterin anak sekolah Karena Ya tinggal nyebrang Kedepan kelasnya Itu udah Kelasnya dia Dari kamar tidurnya Kedepan Sekolahnya gitu Jadi ya Buat dia juga Menyenangkan Ininya Dia masih Sekarang saya Masih suka nanya Aku boleh gak main Kedepan lagi Terakhir Devi Ada pertanyaan terakhir Kalau Lu ada Wish gitu Ada sesuatu Yang lebih baik Dari Jakarta Saat ini Apa tuh Menurut lu Yang bisa membantu Terutama Kayak Lu sebagai perempuan Sebagai ibu Sebagai commuting Ibu bekerja full time Lagi Supaya keretanya Kayak di Jepang Aduh Sinkansen 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 Pertanya bisa tepat waktu Tiap 3 menit Paling delay Kalau dia bunuh diri Delaynya Karena Dia Terus clean Body part Gitu kan Dan Delay Dan hebatnya Di Jepang itu Kalau udah lewat Semenit Dianggap delay Gila ya Bener-bener Ketepatan waktunya Luar biasa Karena Kalau menurut saya Komiternya Lifesaving Untuk kota Kayak Jakarta Jadi sayang banget Kalau misalnya Monorail Nanti gak jalan Atau Upway Karena Dengan komiter Yang sekarang Gak sempurna Itu Buat saya Yang kerja full time Membantu I can do A lot of things Aku bisa nge-gym Karena kalau pulang malem Juga Aku masih bisa Nongkrong dulu Lama temen Sejam Mau opi Nanti Naik kereta yang Tengah Sembilan Masih nyampe rumah Jam Eh Tengah sembilan Ya Nyampe rumah Sekitar jam sembilan Lebih setempat Kan udah Menolong ya Sangat menolong sekali Menolong banget Bisa punya Me time Lebih banyak Oh bagus So Jakarta Is not that bad Berarti ya Iya Yeay Macetnya aja Dini terima kasih Untuk waktunya Untuk kita ajak Ngobrol-ngobrol ya Terima kasih Say hi And hug juga Untuk si kecil ya Oke UFM 94,7